selamat menikmati 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 dan dan kebudayaan materialis apa ada yang belum yang penting persoalan dan dan posisionalitas dengan yang diselesaikan posisional bisa raja masih rentan masih rentan reduksional reduksional dampaknya dampaknya selamat menikmati itu perjalanan guru guru kursi kursi jadi jadi jangan sampai selamat menikmati dan dan itu cirinya kalau sudah non-dual dia bisa cirinya itu tidak diakui itu aku sudah non-dual ya nanti dulu kalau sudah non-dual itu dia melihat semua semua yang terpisah semua yang terpisah-pisah ini sebagai satu kesatuan itu wholeness melihat alam tanpa alam tanpa itu sebagai oneness oneness nah itu seperti itu nah pendekatannya di sains sains sekarang itu sudah mulai bergerak ke holness mereka sudah tidak cocok lagi dengan atau ilmu fisika sudah melampaui pemahaman Newtonian Newton sekarang kemudian ke kuantum tapi itu masih soal posisionalitas artinya satu satu problem dari dualitas itu diselesaikan oleh sains ya kan baru satu problem reduksional belum maka kemudian itu sekarang di barat itu ada kelompok ilmuwan untuk me me wholeness kan ilmu-ilmu yang reduksi wholeness jadi disusun ulang tidak salah memang ilmu-ilmu yang reduksi oleh itu tetapi kemudian itu dia hanya satu aspek tidak final tidak final tapi itu kan lewat jalur ilmiah lewat jalur sain dan itu hanya dilakukan oleh para saintis-saintis yang jenjang karirnya itu ya ya sudah psd begitu yang sadar begini kerjaannya bikin ilmu bikin epistemologi baru ya kan lah saya dulu nggak melalui jalur semacam itu nggak sekolah dulu Yosimba langsung training hantam dualitas dengan non-dualitas lewat ajaran la ilaha ilaullah gitu aja digoyang terus karena dualitas ini adalah identifikasi diri dengan tubuh dan pikiran kan oleh saya dirubah olehnya itu kan la ilaha ilaullah kan begitu dia adalah metode miraj mirajnya pakai la ilaha ilaullah kan miraj itu dari saya adalah tubuh saya adalah pikiran saya adalah kehadiran kehadirannya itu kan miraj dia metode tradisionalnya begitu tapi saya jadi suatu saat satu heran loh kok teman-teman saya dengan metode yang sama tetap posisional tetap reduksional kok nggak paham dia nggak paham miraj ah sudah kalau nggak paham ya sampai mau dibaca juga berapa tahun ya tetap saja dibaca dalam perangkat posisional reduksional tidak dilihat persoalan dasar kenapa sih ini amalia ini menghantam apa apa pokok soalnya sehingga ada amal ini ternyata saya tanya ini biar katanya biar dapat pahala ke surga oh itu memang beda konsep lor misalnya konsepnya untuk miraj ya nanti untuk dapat surga perolehan lagi nih pantas nggak selesai satu untuk pendekatan miraj satu pendekatan perolehan walaupun itu perolehan surga tetap bisa jatuh motifnya yes ya kalau gitu saya ya amalianya sama ipahaminya berbeda amalianya sama sanat amalianya sama sanat pemahamannya beda sanat pemahamannya beda ya kalau begitu ya ya kan seperti itu kalau memahami bahwa ya ke surga tapi dengan membawa kesayangan sendiri-sendiri ya silahkan aja silahkan saja gitu jadi itu pokoknya ya pokoknya kalau orang barat ya mereka melalui pikiran mereka mentransform pikiran dari sistemologi posisional ke holiness baru disitu sebenarnya mereka tapi juga sebagian ilmuwan itu sudah mulai melihat apa namanya sains ada gerakannya itu ada gerakan di barat itu apa jadi kemudian itu kalau Hawking bilangnya sains inklusif karena sains reduksional ini eksklusif nggak bisa dipelajari oleh semua masyarakat kedokteran usia minimal dua puluh wah yang sudah tua nggak bisa kan eksklusif gitu harusnya namanya ilmu buka saja ya kan buka saja tapi orientasinya kan dia profesi gimana bang umur 70 kuliah kedokteran kan prakteknya susah lah itu kan profesi ya jadi ada istilah itu sains inklusif kalau Hawking itu menginginkan itu itu yang oneness tanpa posisi otomatis oneness otomatis oneness jadi isunya itu ya dan ini harus mastering cirinya mastering itu sampai teman-teman bisa ngajarin karena kalau ngajarin paham aku paham coba ajarin nggak paham kan iya harus om itu bisa ngajarin nggak bisa paham toh paham toh kayaknya bagus nih ngerti aku ntar ngerti coba bahasakan bahasakan lu ke dirimu lalu bahasakan ke orang banyak itu gugup berarti masih kurang dalam itu apa yang mereka lakukan kadang-kadang kita ditipu oleh pikiran kita sendiri udah paham akunya alhamdulillah tiba keluar lihat ditanya istri gimana pelajaran ya begitu bagus sekali ya bagusnya itu bagaimana pokoknya bagus tercerakan saya ya iya tercerakannya bagaimana akhirnya muncul kalau jambah nyatanya bikin teh dulu ya akhirnya kan ya istrinya ya ini habisin biaya aja ini ya karena itu antara apa ya mendengarkannya ini bagus ya itu cahaya kan tapi bagaimana menampilkannya cirinya itu kalau kamu sedang mengasai tiga topik ini dualitas non dual posisional oneness eh posisional wholeness reduksional oneness itu kamu bisa ngajar cuma tak lihat makanya kalau sebelum ngajar itu sebelum mastering itu coba bikin peta dulu ujiannya situ bikin peta dulu kalau udah bisa bikin peta itu ngerti dah perjalanannya gak bisa itu gak bisa gak bisa makanya harus dijalani tahapan-tahapannya itu gak boleh dia dilipat gak bisa dilipat gak bisa dilipat dia harus kalau orang munah bilang itu keutuhan itu ada istilahnya kalau orang munah itu kalau keutuhan itu kangkolu kangkolu itu sesuatu yang memiliki dua ujung dua ujung ini sampai bertemu nah itu kangkolu sampai saling mengikap nah itu berarti baru mastering ya kan soalnya kan kalau baca kayak gini nih kalau ini posisi yang mana sebenarnya ini terangkan kan belum tahu makanya bikin peta setiap simpul-simpul kali itu kan di diketahui sehingga kemudian itu sudah pasti bahwa dua ujung tali itu sudah bertemu nah itu namanya keutuhan dua ujung tali gitu bahasa munanya itu kangkolu dan kangkolu dia utuh dan saling mengikat nah itu baru mastering dan itu melalui tahapan bikin peta dulu deh biar tahu konteks setiap nature ya kan biar tahu konteks setiap nature dan itu untuk mempelajari itu kita sudah siapkan wadahnya kelompok mastering kelompok mastering nah di tipu pikiran seolah-olah sudah tahu keliru praktek D-U-B-A-R bubar praktek pun harus didampingin oh kamu keliru disini kamu keliru disini apalagi kalau ngendel katakan tuh ngendel penyakit ya kan wah itu butuh keterampilan sendirilah harus praktikum tuh gak bisa dikira-kira non-dual aja bang non-dual aja langsung pasang bang konstanta tak terbatas iya padumu langsung dipasangkan bang konstanta tak terbatas iya itu kan jalak di kertas itu ngomong kayak gitu kan dikira itu simbol padahal itu kalau kenyataannya gimana coba-coba hadirkan konstanta tak terbatasnya itu seperti apa ya koknya tak terbatas lah ya oke se-b-u-b-a-r bubar jadi ini ya hanya bahas aja bahasan gak mampan disini ini kenyataan soalnya ini tuh kenyataan gitu giliran menyampaikan kembali jadi agis gagap ya ya lidah kayak habis dicokot kucing ya itu kata kalau kata sepupu saya itu pencernaannya baru sampai mulut belum sampai usus jadi belum bisa jadi belum sakit darah nutrisi itu baru sampai di mulut aja pencernaan itu diperlukan proses ya diperlukan proses perlukan proses jadi gak dihafal-hafalin itu kan ini kan diperjalankan maka kemudian itu perjalan sendiri nanti itu perjalanannya itu bikin peta itu coba bersamai lah ya bikin sama-sama saya juga ikut berjalan oh disini oh disini itu tanpa kasus itu bikin peta itu kan kan bikin peta itu kan tanpa ada kasus apapun coba kalau petanya dimulai dari kasus oh lain lagi lain lagi lain lagi oke itu ya ini untuk menyemangati yang biar semangat belajar di kelompok masteringnya gitu ya seperti itu bahwa perjalanan bahwa alam dualitas dan alam non-dualitas itu itu adalah harus dijalani gak bisa hanya dibaca dia harus dijalani itu yang harus ditekankan itu adalah karena ini diperjalankan olehnya kan diperjalankan olehnya beda dengan pemahaman ilmu-ilmu di sekolah kamu sudah S1 fisika tapi gak berjalan di alam fisika kamu hanya menyelesaikan pola pikirnya hanya menyelesaikan cara berpikir seorang fisikawan tapi kamu tidak menjalani proses-proses itu kan itu dua hal yang berbeda oke ya jadi belajar tuh harus sampai menyentuh pada proses menjalaninya 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 dan itu ini perjalanan nih panjang maka kemudian tuh harus dipercepat dipercepat dengan merencanakan tahapan demi tahapan oke tahun ini saya disini belajar dulu konsepnya tahun depan saya sudah sampai di perjalanan katakan 500 berarti baru selesai posisionalitas itu belum nondual itu baru selesai satu bab nondual yaitu melampaui posisionalitas menjadi hole harus begitu harus begitu kemudian habis itu berjalan lagi naik ke 600 berarti yang dibahas tuh adalah melampaui isu-isu reduksional dalam pikiran termasuk mereduksi kenyataan kan kenyataan itu kan sudah nyata tapi direduksi hanya di alam tampak ya kan alam tak tampak energi kreatif di alam tak tampak tidak dibahas nah itu kan sebuah reduksional setelah itu baru 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 kemudian naik ke persoalan intinya dualitas non-dualitas olehmu atau olehnya ya kan itu belajar lagi belajar lagi mengalami apa itu mirat mirat saya ini bermula dari ruang waktu apa tidak nah ini kan maksud karena masih kurang ilmu maksud hati mau membedah tapi bedanya pakai celurit itu bukannya bedah itu namanya bacok kalau pakai celurit namanya bacok itu bukan bedah kalau pakai celurit namanya bacok tapi itu sebuah tahapan-tahapan lah ya tahapan-tahapan yang harus dijalani harus dijalani dan itu memang ini di awal-awal buku ini di solving ini Hawking itu memperlihatkan apa saja yang memperkuat dualitas sifat-sifat dualitas itu apa ini kan meransang bagi yang berjalan yang tidak berjalan ini tidak bisa membaca ini ini kan memang diperuntukkan untuk murid yang berjalan untuk kalau bahasa untuk para salik untuk para salik ya kan jadi para ahli teriko itu kan salik dia artinya sebut diperjalankan lalu kemudian biasanya kegiatan suluk itu artinya suluk itu perjalanan maraton panjang nah pulang-pulang dia mempercepat perjalanannya kan gitu biasanya kan begitu jadi suluk itu sebuah perayaan dimana dalam apa ya dalam petakan 10 hari 6 bulan dia mempercepat proses perjalanannya itu ya kan jadi semakin banyak suluk dia semakin banyak pengalaman akan perjalanannya itu jadi jangan sampai suluk sudah ratusan kali tidak ada mirajnya oh berarti belum paham mana salik mirajnya itu tidak dia hanya pokoknya di bumi aja dia amalian nanti di surga itu kemudian ya reduksi pada akhirnya reduksi jadi mana saliknya itu harus betul-betul dipahami dari mana ke mana minadolumati ilah seperti itu jadi biar kemudian itu setiap suluk itu sebuah apa namanya ya pembaruan pembaruan apa namanya fase jiwa pembaruan kemudian misalnya pelepasan ada pelepasan ada pelepasan seperti itu jadi memang ini buku-buku Hawking itu hanya untuk para salik yang tidak mau salik jangan baca buku Hawking beli saja beli saja nanti kalau sudah sakit baru salik nah itu gak berat itu liran udah stadium 3 baru mau salik ya gak apa-apa sih tapi itu berat jiwamu ibaratnya mau lari maraton tapi membawa luka kemungkinan besar kamu akan merepotkan tenaga medis di lapangan tapi itu memang salik dalam keadaan terancam nyawanya itu berkesan gitu itu berkesan kalau saliknya itu dalam keadaan terancam nyawanya saya dulu saliknya itu ya dalam keadaan miskin teringat oh ya benar ini ada gunanya tapi kalau bisa itu jangan gitu mendingan salik itu masih dalam keadaan kaya nanti tambah kaya yang salik dalam keadaan miskin saja kaya kan gitu yang salik dalam keadaan sakit sembuh apalagi belum sakit belum miskin ya cepat kayanya cepat terjaga kesehatannya gitu jadi jangan sampai itu kemudian tuh sudah masuk kelompok spiritual tapi nyaman dia dengan tidak mengerti tahapan-tahapan salik pokoknya amali aja pokoknya saya manut aja iya tapi ini kan salik ini tuh bukan kelompok arisan ini tuh bukan kelompok arisan yang tiap bulan ada kan pertemuan ngocok siapa yang jatuh makan-makan makan sate tapi saliknya mana mana saliknya nah gitu jadi itu yang pentingnya jadi ini proses salik gitu dan itu memang saya yakin saya yakin di kelompok-kelompok spiritual kita saliknya itu hampir dilupakan sudah yang penting dapat sanatnya ikut amalianya saliknya gak usah diperhatikan lah reduksi jadi ada amalia tanpa ada ilmiahnya reduksi padahal dia itu sanatnya untuk salik namanya tasawuf kan namanya spiritual salik dong ada yang lain ada yang lain ada yang lain jadi jangan sampai jini kemudian ini hanya menjadi kelompok arisan arisan makan gula kambing jangan sampai itu wah kalau sudah begitu kelompok spiritual selesai dunia ini mes ya amat mes ya amat mes ya amat sudah mes kelompok salik aja menjadi kelompok arisan gula kambing tahun ini satu ekor tahun depan dua ekor ya selesai mes rame-ramean makan gula kambing akhirnya apa kolesterol terus-terus terus-terus karena pemahaman pemahaman akan salik itu kayaknya hilang sekarang itu menjadi pemahaman akan ya ditauta itu langsung bahas dikubur ini elam kubur aman itu kan salik kan itu bisa sampai kayak elam kubur gitu harus salik dulu miras dulu kan latihan miras gitu kan setiap hari satu ekor kambing ya ini ini ada Bu Nurul ya jadi teman-teman yang dimana Bu Nurul sate kambingnya ini dia udah punya dia udah punya ini sekarang apa namanya rumah makan sate kambing oh di Blitar ya yang dari Muna mampir ke Blitar dulu sebelum ke Semarang makan sate kambingnya tapi bayar nanti bayar orang ini bisnis dia ini ya makan sate kambing nih ya tuh Mba Nurul ya sate kambing sehari satu ekor pokoknya oke jadi itu penting jadi kita bahas ego ini ini untuk para salik yang berhadapan dengan itu setiap fase perjalanannya oke itu poinnya ya kita lanjut bacain kan belum dibaca ini baru dijelasin sebagaimana yang ditemukan oleh Freud dari rasa bersalah sindrom sindrom hewani manusia menjadi tertekan jadi rasa bersalah itu itu menghasilkan itu menghasilkan tekanan tekanan dan proyeksi ada itu yang kemudian itu juga dialami oleh binatang jadi jangan sifat hewani sindrom kalau sifat hewani itu kan berarti kita jadi hewan awalnya tidak diperjalankan ini kita perlu ini juga ini ya Mbah Hawkin ini ya ini sindrom hewani yaitu rasa bersalah sebuah tekanan kemudian tekanan ini menghasilkan proyeksi proyeksi artinya ini kalau secara fisika itu dia keterbelahan keterbelahan jadi dia satu balon itu ditekan di tengah akhirnya jadi dua kutub yang ekstrim kiri atau kanan kan itu tekanan yang kemudian diproyeksikan jadi kalau balon ambil tekan di tengah nanti seolah-olah ada dua nanti seolah-olah ada dua apa namanya dua pribadi yang berbeda padahal itu kalau dilepas tekanannya hanya satu hanya satu jadi rasa bersalah itu menghasilkan tekanan dan proyeksi kepada orang lain atau ke sebuah ketuhanan yang konon memiliki kekurangan karakter seperti manusia apa Tuhan ini ya kenapa Tuhan ini gak ngasih rejeki itu rasa bersalah itu pribadi guilty itu Tuhan yang bermasalah ateis ateis jadi kemudian itu kehidupan yang utuh itu menjadi kurang menjadi miskin nah itu karena ada tekanan pada titik tengahnya sehingga menghasilkan proyeksi kurang seperti itu berdasarkan sejarah secara historis secara paradoks manusia takut terhadap proyeksinya sendiri dan keliru memahami keilahian sebagai sisi gelap sifatnya sendiri yang tertekan ini menurut Freud apa namanya itu represi ya represi jadi jadi orang yang tertekan itu pasti keliru memahami sifat Tuhan sifat Tuhan sifatnya sendiri diproyeksikan ke sifat Tuhan itu pasti jejak-jejak pribadi guilty jejaknya disitu oke Bang Abdul siap salik ya siap salik jadi ini hari ini kita tetapkan sebagai hari salik internasional hari salik internasional yang sampai kita bertarekat tapi gak ngerti tahapan-tahapan salik akhirnya itu jadi arisan gulai kambing seperti itu jadi kemudian itu banyaklah di masyarakat kita itu terutama dalam di kalangan religius termasuk saya sendiri saya tahu saya sendiri sudah pintar padahal kalau rajin amalan jualan laris tiba-tiba tergoda oleh setan setan diriku sendiri saya mikir gitu teman saya kan banyak Chinese teman saya aja gak pernah solan gak pernah wirit uangnya banyak ngapain saya ini akhirnya kemudian saya gak mau juga bangkrut Tuhan ini gak adil padahal pikiran saya sendiri gak adil lalu saya konsultasikan kembah lah kamu itu dia kaya itu modal kakeknya udah 5 turunan kebawah itu udah dikumpulin jadi modalnya dia lah kamu gak punya modal ingin nyaman-nyamain hasil kamu harusnya lakukan itu-itu yang kamu kerjakan itu percepatannya mereka misalnya mencapainya 5 generasi kamu 1 generasi cukup jangan kamu alienasi amalanmu hanya gara-gara lihat mereka tidak amalia seperti kamu dan uangnya banyak lah itu uangnya itu kamu periksa sejarah keluarganya itu kan turun-temurun mereka berdagang dari 5 generasi yang lalu ya kan kita belum oh gitu ya mbak iya tapi itu ya ciri-ciri kepribadian bersalah guilty feeling Tuhan itu yang problem Tuhan itu yang problem Tuhan pilih kasih seperti itu seperti itu itu penting dipahami ya jadi di masyarakat kita itu banyak apalagi yang sakit keras saya udah berdoa saya udah ini akhirnya itu kemudian ya kita mau sifati Tuhan sesuai dengan sifat manusia dan apapun maunya Tuhan ini lo 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 Tuhan apa maunya jadi yang bermasalah dia yang disalahin Tuhan memproyeksikan karakternya seperti karakter eh memproyeksikan level kesadarannya ke Tuhan gitu nah itu ciri-ciri pribadi yang tertekan lahir batin tertekan oleh Arga Bawang LOC masih dimensi 4 ah stres itu stres dan itu dia tidak mau ngakui makanya dan ini berat dan ini berat seperti itu seperti itu ini berat makanya kalau yang sudah akrab itu ya misalnya Mas Jayen gitu ya berani kenapa aku begini bilang saja jangan Tuhan yang bermasalah bilang saja jiwamu menyangkal sikatakan sifat al-alimnya Tuhan menyangkal kehadiran al-alim makanya kau merasa bodoh wah menyangkal ya itu pemahamannya begitu jadi jangan jangan Tuhan itu dianggap masih remaja baperan sensi ya kan tapi itu adalah ciri pribadi guilty dalam kajiannya Freud kurang lebih begitu jadi Freud melihat fenomena orang-orang peragama itu itu gangguan bawah sadar itu gangguan bawah sadar ya karena proyek sih begitu itu tekanan bawah sadar represi bawah sadar maka kemudian orang-orang seperti Karl Marx melihat fenomena religius itu itu sebenarnya kelompok masyarakat yang tidak dapat roti secara sosial kalau mereka berkumpul untuk mengadem-ademkan hati mereka melakukan proyeksi ya kan ya itu tuh poinnya makanya kemudian tuh ya melalui acara-acara kayak TBP itu ngajak salik ini ngajak salik justru ngajaknya bukan salik biasa percepatan nah gitu kan percepatan sehingga kemudian tuh kan salik itu ada dua tahap tahap pertama itu tahap kedua itu peragaan kemuliaan Tuhan dalam ruang waktu pertama itu melampaui kegelapan dalam ruang waktu berarti kan kalau setelah terlampaui sampai di cahaya sampai illallah setelah itu peragaan cahayanya di dalam ruang waktu itu salik itu yang sampai gak ada prestasinya salik itu yang sampai kemudian tuh gak ada prestasinya wah ciri-ciri gue salah konsep ciri-ciri salah konsep salik itu minim modal padat prestasi itu juhud kan modalnya minim prestasinya padat jangan sampai gak ada prestasi waduh berarti gak punya power ini gak punya power ciri-ciri ciri-ciri jiwa stunting jiwa stunting mes gak ada prestasi suluk udah banyak itu kan itu stunting bener itu berarti dulunya pos Yandu nolak ini amat jaki reja sudah ditolak pos Yandu ke Surau dia ke Surau di ayam sudah di Surau gak mau percepatan kan ini memang sulit kalau udah normalisasi akhirnya saya merencanakan Tuhan yang menentukan bagi tugas join mereka join saya di bagian perencanaan Tuhan di bagian penentuan loyik yobo itu tau hitnya dimana coba kan banyak begitu di masyarakat kita itu kan saya kan hanya merencanakan Tuhan ya itu namanya join kolaborasi antara dua pemodal satu pemodal di bagian perencanaan satu finishing bagian finishing nah itu subhanallah mayu serikun bagi hasil nah itu udah lo dan itu lagi di ucapkan di cerama-cerama di mimbar Jumat itu Tuhan lah ya lo kita yang merencanakan Tuhan yang menentukan ya seolah-olah itu benar ditambahin dalil lagi tapi dari pandangan salik itu salah lho berarti di awal itu Tuhan udah aku yang hadir di akhir aja bagian finishing maklum nih Jumat maklum gitu aduh dipakai kan dalil tidak Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum ya kan ditempatkannya dalam logika manusia merencanakan Tuhan yang menentukan bagi hasil dong bagi hasil gimana kita kok mau udah gitu paling pede lah paling pede itu dia paling pede ya itu yang apa itu pride pride tapi lumayan lah lumayan kalau bisa jangan dipakai lagi lah dilampaui lah kesadaran tapi itu lumayan bagus lumayan bagus artinya Tuhan itu diakui tapi tetap saja musrik eh musrik ya kan Tuhan itu sebuah Allah ma'isrikun aduh tapi itu bagus makanya itu yang diperlukan itu adalah percepatan saliknya itu karena kan memang prinsipnya ini itu ya seperti ini kan prinsip basicnya kamu mau dimensi tiga bilang Tuhan itu tidak ada itu juga kalau dari perspektif hakikat itu kan tetap saja itu adalah level levelmu terhadap dia kan gitu terhadap kehadirannya ya begitu itu tapi kemudian kan kita harus belajar itu karena Tuhan itu kan membela dirinya di kitab suci itu tidak begitu sifatku itu kamu berarti telah telah mereduksi sifatku kan lalu dimensi keempat juga itu jadi semua level kesadaran ini kan level-level kesadaran level-level kesadaran ini level kesadaran terhadap terhadap kehadirannya kan terhadap dia kan level kesadaran terhadap kehadirannya jadi berapapun itu oke berapapun itu levelmu itu tidak masalah karena itu level kesadaran terhadap kehadirannya itu urusanmu dengan dia gitu kan satu sisi itu melihatnya seperti itu sisi yang lain oke betul itu level kesadaran terhadap dia tapi di dalam kehidupan di dalam kehidupan level kesadaran ini ditampilkan hasilnya level kesadaran ini kemudian itu menjadi konteks nah menjadi konteks dia menjadi konteks dalam kehidupanmu sendiri situ kemudian Tuhan loh kamu mau sholat mau ibadah itu aku tidak butuh itu 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 yang butuh kamu sendiri karena itu menjadi konteks konteks yang mengorganisir medan kehadirannya jadi apa cek saldo nah itu level kesadaranmu ya kan lihat badan lihat penyakit lihat keluarga kan gitu jadi disitu saja ini yang penting nih jadi level kesadaranmu terhadap Tuhan itu ya keserah kamu mau level 3 boleh level 4 boleh tuh itu juga dipandang level terhadap dia ya kan yang yang berbahaya ini kan hasil level itu hasilnya level kesadaran itu jadi konteks konteks ini sudah ngomongin sains ini ngomong sains sainsnya ketika jadi konteks ya kamu kemudian tuh menjadi kokreator di alam semesta karena dia mengorganisir medan kehadirannya jadi apa ya tanya istri lah senang gak istri ya kan ini untuk laki-laki kalau untuk istri tanya suami lah senang gak seperti itu musriknya lumayan hehehe 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 jadi itu periksa jadi kita hanya bisa membahas secara sains sebagai konteks sebagai level turusanmu sendiri dengan Tuhan kalau kamu puas dengan level itu Tuhan ya sudah tapi Tuhan akan memperlihatkan memperlihatkan level pilihan levelmu itu di dalam kehidupan disini jadi sebenarnya Tuhan itu juga apa ya itu cinta dan pemahaman cinta dan pemahaman kalau disini kan cinta ini semuanya sama di sebagai level itu kan berarti cinta murninya Tuhan seperti itu hanya memberi pilihan kamu cocok dimensi tiga tapi kemudian itu memberikan pemahaman di dalam kehidupan sini levelmu itu kemudian itu akan lama-lama mengingkari sebagian besar sifat-sifat Tuhan itu kan tuh levelmu itu nanti akan mengingkari keberadaannya yang esah makanya itu penting para nabi para rasul yang mengarahkan ke situ saja jangan sampai level kesadaranmu itu mengingkari sifat-sifatnya yang agung mengingkari sifat-sifatnya yang esah karena itu mungkin terjadi mungkin terjadi seperti itu jadi ini ada urusan terhadap dia enggak boleh diurus orang lain enggak boleh diurus oleh orang lain harusnya itu memang secara alamiya kalau tidak kena istilahnya Kang Toha akidak konslet itu memang orang itu langsungnya kalau ini penderitaan tapi karena akidak konslet oh ini enggak apa-apa ini ujian akhirnya tidak progresif dia tidak progresif makanya misalnya terkait kalau sifat realitas itu bila sifat realitas semacam ini maka kemudian itu ayat ikro artinya progresif lah ya kan ayat ikro itu artinya progresif lah karena dulu karena dulu konteksnya kan orang-orang sana orang-orang Arab tidak mau progresif dimensi tiga aja toh kita kenal juga istilah Allah lebih pasti ngucapnya dia ya kan tapi enggak mau progresif yang ditawarkan oleh nabi kan adalah sebuah sifat kemajuan lahir dan batin itu yang mereka tolak seperti itu oke lah itu dulu ya itu dulu jadi ini teman-teman ya pokoknya sampai betul-betul merasa oh saya harus mastering bab tentang level dan konteks kalau sebagai level itu tidak ada bedanya antara dimensi ke tiga dan ke sepuluh kenapa? dimensi ketiga terhadap dia dimensi ke sepuluh juga terhadap dia itu sebagai level sebagai konteks itu baru itu baru berbeda hasil yang di organisir seperti itu oke itu dulu pagi ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih insya Allah kita akan ada kelas ini ya besok ya insya Allah untuk donasi untuk menyambung kelas kemarin yang belum selesai tunggu aja informasi dan pengumumnya di grup terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan selamat beraktifitas terima kasih